Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya MC Genovianta Dari program Professionals Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang Baiklah di video ini saya akan Mempraktekan dan menjelaskan Tentang pengukuran status gizi pada lansia Metode bisa digunakan Untuk pengukuran status gizi pada lansia adalah MNA atau Mini Nutritional Assessment Pada MNA pengukuran antropometri Menjadi poin yang diukur selain MNA Pemeriksaan klinis biokimia Juga digunakan untuk pengukuran status gizi Kemudian Mini Nutritional Assessment Merupakan salah satu alat ukur yang digunakan Untuk men-screening status gizi pada lansia Dengan tujuannya mengetahui Apakah seorang lansia mempunyai resiko Mengalami malnutrisi akibat penyakit Yang diterita atau perawatan di rumah sakit Dalam pengukuran MNA Pengukuran antropometri Salah satu yang diukur menilai status gizi lansia Kenapa? Prosedurnya sederhana Dapat diukur dalam jumlah sampel yang besar Relatif tidak menggunakan tenaga ahli cukup Tenaga yang sudah dilatih Alatnya mudah dibawa Murah dan tahan lama Serta akurat bisa dipakukan Bisa mendeteksi atau menggambarkan gizi di masa lampau Mengidentifikasi status gizi sedang Kurang gizi atau gizi buruk Digunakan untuk penapisan kelompok yang rawan terhadap gizi Mengevalusi perubahan status gizi pada periode tertentu MNA yang diukur menggunakan metode antropometri sebagai berikut Yang pertama, berat badan Paling sering digunakan berbagai kelompok usia Karena pengukuran berat badan bisa Sebagai indikator status gizi pada screening gizi dilakukan Kedua, tinggi badan Menggunakan alat ukur seperti mikrotis dengan ketepatan 1 cm Bisa digunakan dengan alat pengukuran non-elastik ataupun mental Kemudian ketiga, IMT atau indeks masa tubuh Mengukur kekurangan dan kelebihan berat badan Dengan rumus, IMT sama dengan berat badan kilogram Dibagi tinggi badan meter pangkat 2 Dengan kategori kurang, IMT kurang dari 18,5 Kategori normal, indeks masa tubuhnya 18,5 sampai 25,0 Kategori lebih, indeks masa tubuhnya kurang dari 25,0 Kemudian keempat, LLA, lingkar langan atas Dan kelima, lingkar betis Di sini ada contoh perhitungan indeks masa tubuh Dengan soal, Tuan L usia 70 tahun Dengan tinggi 165 cm Memiliki berat badan 67 kg Dengan berapakah indeks masa tubuh pada Tuan L tersebut Dengan menggunakan rumus indeks masa tubuh Berat badan kilogram dibagi tinggi badan meter pangkat 2 Diketahui berat badan 67 kg Tinggi badan 165 cm Dirubah menjadi meter yaitu 1,65 meter Dengan penyelesaian, IMT sama dengan 67 kg Dibagi 1,65 x 1,65 Sama dengan 67 dibagi hasil dari kekalian 1,65 x 1,65 yaitu 2,7225 Kemudian dibagi dengan hasil 24,6 Dengan indikator atau kategori normal Kemudian pemeriksaan klinis Terdapat 2 jenis Yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan fungsional Kemudian biokimia Diuji setara laboratori Dilakukan berbagai macam jaringan tubuh Yaitu darah, urin, dan lain seperti hati dan otot 1, hemoglobin dan hematokrit 2, transferrin 3, serum albumin 4, kesimpangan nitrogen Terima kasih Baiklah, itu tadi penjelasan video Tentang pengukuran status gizi pada lansia Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh